Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan membuat tutorial Cara upgrade kodular ke premium Menggunakan Bank Genius atau BTPN Bagi yang belum paham untuk membuat rekening atau akun Bank Genius Silahkan lihat video saya sebelumnya Klik link e-card di atas atau lihat linknya di deskripsi video Oke, langsung saja kita coba upgrade Pilih free Pilih get now Atau masuk ke akun Pilih my account Disini bisa kita pilih get premium Atau pilih premium ini Nah, sebelum upgrade tentunya kita harus tahu perbedaan free dan premium Ini sudah saya jelaskan secara detail di video sebelumnya Jika Anda belum tahu silahkan baca dulu Atau Anda lihat video saya Klik link e-card di atas Atau lihat link di deskripsi video Disini ada dua pilihan upgrade Yaitu per bulan dan per tahun Untuk per bulan 3,5 dolar Sedangkan setahun 35 dolar Anda lebih hemat 2 bulan kalau mengambil setahun ini Di tutorial ini saya contohkan yang per bulan Klik upgrade per bulan Di sini kita bisa gunakan bank lain Yang ini Kita gunakan bank jenius Pilih card Di bank jenius ada dua cara Bisa menggunakan mcard dan e-card Mcard adalah kartu debit utama jenius atau kartu ATM nya Sedangkan e-card adalah kartu debit virtual yang biasanya digunakan untuk transaksi online Baiklah di sini saya menggunakan e-card Buka aplikasi bank jenius nya Pilih card Ini dia e-card Jika belum ada saldo di e-card nya Anda top up dulu Pilih titik 3 di samping Pilih top up Ini diambil dari saldo aktif atau saldo utama Jika sudah tekan lanjut Tekan top up kartu Oke Saldo e-card nya sudah ada Klik e-card Klik kartunya Ini dia card informasinya Untuk card number Ini dia 16 digit Jika Anda menggunakan mcard Itu ada di depan kartunya Selanjutnya expire Itu di bawah card number Kalau mcard sama Di bawah card number Selanjutnya cvc Yaitu kode cvv yang 3 digit ini Sedangkan di mcard Itu ada di belakang kartu 3 digit Ini nama yang terhaftar di bank jenius Ini alamat baris pertama Dan ini alamat baris kedua Selanjutnya masukkan kota atau kebupaten Pilih provinsi Masukkan kode pos Checklist yang ini Dan masukkan nomor telepon Oke selanjutnya pilih subscribe Lalu masukkan kode OTP yang ada pada SMS Yang dikirim bank jenius Lalu submit Oke selesai Kita coba lihat Masuk ke dashboard project Nah disini berhasil Dan langsung di approve Sekarang statusnya sudah premium Cukup sekian dari saya Semoga bermanfaat Dan mudah dimengerti Silahkan di subscribe Channel kelas kudular ini Untuk mendapatkan informasi Atau video terupdate dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih